Selain tempat wisata, cerita kali ini lahir di Tanah Banjarsari, Jawa Tengah. Yaitu bangunan Megah Nansyahdu Masjid Syekh Zayed. Arsitektur Interior Memberikan kesan dan makna mendalam. Pada tahun 2021, pas kita diminta untuk ikut proses tendel masjid ini. Jadi masjid ini tendernya dilakukan di Abu Dhabi oleh salah satu semacam lembaga lah yang dituju oleh Presiden UAE untuk memberikan bantuan-bantuan atau yang sifatnya keren itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah ini adalah salah satu bantuan yang diberikan atau hadiah lah tepatnya gitu yang diberikan kepada Presiden kita, Presiden Pak Joko Widodo yang makanya minta lokasinya ada di Solo ini. Nah proses berjalan beberapa bulan yang akhirnya was kita ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan masjid yang ya unik gitu ya. Karena ini merupakan miniatur dari masjid yang ada di Abu Dhabi. Tantangannya cukup besar membangunan masjid Muhammad Syekh Zayed ini. Karena apa? Pertama dari segi waktu, hanya 18 bulan kami mempunyai kontrak itu. Kenapa 18 bulan? Karena pemerintah UAE, kemudian Pak Dubes RI kita yang ada di Abu Dhabi, ya pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden juga, menginginkan pada saat kunjungan Presiden UAE ke Indonesia mengikuti konferensi J20, masjid ini bisa sekaligus diresmikan gitu. Makanya waktunya sangat ketat sekali. Tantangan kedua kami yaitu pengadaan karpet. Karpet ini kan sebenarnya awalnya itu seharusnya kita datangkan dari Turki. Pada proses pekerjaan proyek ini, di petengah proyek ini, kami sudah mencoba menjalin hubungan dengan vendor-vendor dari Turki, itu ternyata kan Turki sendiri kan mengalami resiasi. Sehingga kesepakatan-kesepakatan yang awalnya kita telah capai, itu akhirnya tidak bisa dipenuhi. Kami menyampaikan ke pihak owner bahwa untuk karpet dari Turki ini tidak dimungkinkan sementara waktu pelaksanaan sudah hampir habis. Kami menyampaikan bahwa produk atau buatan dari Indonesia pun bisa dengan kualitasnya internasional. Akhirnya owner bisa menerima itu dengan catatan mereka mengecek dulu. Kebetulan pabriknya ada di Bogor, mereka mengecek langsung baik desain sampel pekerjaannya dan hasil pembuatannya. Akhirnya mereka setuju. Dan seperti yang kita lihat, karpet ini buatan di Indonesia loh. Ini yang penting, sehingga meskipun ini bantuan dari luar tapi penggunaan material lokal ini sangat besar dan ini akan membantu kan juga meningkatkan perekonomian di Indonesia karena yang menikmati juga masyarakat Indonesia khususnya sekitar Solo ini. Karpet itu motif warna coklat dan krem itu adalah patik khasnya Solo. Sedangkan warna biru yang pada kembang itu dari pekalongan sehingga kombinasi kedua kolaborasi dari kedua kombinasi desain tersebut itu dari perencana menyampaikan bahwa itu hubungan dua negeri dalam hal ini Indonesia dan UAE. Yang impor majoriti adalah marmer. Karena dari owner-nya mengendaki marmernya dari Itali untuk lantai, kemudian yang dinding ini dari Turki. Dari kontrak kami hampir 300 miliar, untuk marmer sendiri itu mencapai 130 miliar. Jadi hampir separuh pekerjaan marmer itu dari kontrak kami, selain untuk pekerjaan yang lain. Jadi memang cukup dominan untuk marmer ini tadi. Ini fondasinya menggunakan borbel. Jadi cukup, menurut saya cukup stabil untuk menahan pinding ini. Kedalamannya juga sudah ditentukan berdasarkan hasil-hasil tes tanah. Ini yang meskipun dekat dengan jalur kereta api, ini juga sudah diperhitungkan terhadap itu. Dan strukturnya pun juga dihitung terhadap kondisi gempa. Karena ikonik, bentuk bangunan masjid itu khususnya di kubah-kubah masjid yang banyak. Terus kemudian dari tata lighting-nya, kalau malam nggak tahu nanti silahkan lihat kalau malam itu cukup unik. Dan sangat menarik. Nah mungkin inilah yang nanti yang akan membuat masyarakat Indonesia itu akan meniru lah bagaimana tata lampunya, lighting-nya, bagaimana membuat kubah-nya. Kalau dari bentuk bangunannya kan sebetulnya sederhana aja. Ini ya segi empat lah istilahnya kota-kota aja, kemudian ada plaza. Tapi mungkin lorongnya, terus kemudian kubah-nya dengan tata lighting tadi. Itu yang menjadi menarik. Kemudian area taman yang dibuat luas, dikelilingi juga oleh kolam-kolam air. Jadi ini suasananya memang seperti ya secu ya jadinya. Asma'ul Usna itu sendiri medianya menggunakan marmer Turki, krem. Terus setiap nama Allah itu, setiap Isma'ul Usna itu dibuat menggunakan tinta emas. Dan itu disusun dengan pola kembang. Di mana pola kembang itu menggunakan motif batik. Sehingga itu yang diterapkan di sini. Kemudian yang tidak lupa adalah tempat wudhu. Tempat wudhu laki-laki dan perempuan yang dibedakan. Dan ini juga cukup besar. Karena kalau nggak salah jumlahnya ada sembilan puluhan, hampir seratus ya. Kemudian toiletnya juga didesain seperti itu, urinoirnya. Jadi memang ini sudah diperhitungkan terhadap jemaah yang akan datang. Sehingga tidak, apa, ya istilahnya tidak rebutan lah. Saya melihat ya ini nih, ruangan ini nih, ruangan yang khas. Kalau di dalam interiornya, ya menyesuaikan ya. Biasalah di masjid itu ada tiang kolom-kolom gitu ya. Kemudian dibuat ornamen, ada lampu Asma'ul Husna juga, beberapa masjid juga memang gitu. Tapi ruangan ini yang berornamen dengan bunga, ini suatu hal yang baru masjid di Indonesia. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Terus kemudian lantainya yang bermotif seperti ini, gitu ya. Ini juga suatu hal yang khusus. Untuk sound system ini memang didesain khusus ya. Kita menggunakan produknya Toa. Dalam hal ini, Toa sendiri sebagai prinsipel membantu kami mendesain dengan media-media yang ada. Seperti yang di sisi dalam masjid, itu dominan menggunakan media yang hard ya, atau yang keras. Terdiri dari marmer, ada GRC Ornamen, dan lain sebagainya. Sehingga mereka memilih tipe-tipe khusus, sehingga suara itu nyaman didengar. Ya mudah-mudahan mas kita terus membangun masjid di Indonesia yang monumental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!